Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channelnya tutorial millennial dalam video kali ini saya bakal ngasih tahu teman-teman Bagaimana caranya menyelesaikan Master record Hero mobile Legends ya Oke kalau dalam video-video sebelumnya saya sudah membahas masalah untuk cara mendapatkan dan menukarkan twilight coin nah ini masih berhubungan ya dengan kedua pembahasan di video sebelumnya dan langsung aja untuk menyelesaikan Master record biar mendapatkan twilight coin teman-teman bisa langsung aja ke bagian menu hero nah kemudian di bagian paling bawah teman-teman bisa lihat Master record ya Nah di sini bisa teman-teman pilih hero yang biasa teman-teman gunakan dulu atau bisa juga random ya tergantung teman-teman Nah sebagai contoh di sini saya bakal mencoba menjelaskan untuk ke cara menyelesaikan Mastery kode hero yang belum dipakai sama sekali ya ke bagian paling bawah aja nah contohnya sebagai grog ya Nah di sini untuk menyelesaikan Mastery kode grog teman-teman harus menyelesaikan empat quest ya di sini untuk quest capture pertama targetnya adalah menggunakan power of nature dengan charge penuh dan berikan damage pada lawan paling sedikit dua lawan ya kemudian selesaikan sebanyak dua kali nama kalau teman-teman masih kurang paham yang di bagian target quest bisa tap tombol tanda tanya ini ya nanti akan ada keterangan lainnya nah selanjutnya jika udah selesai misalnya nanti teman-teman akan mendapatkan 500 Mastery ya dan tentunya mendapatkan twilight coin ya sebanyak dua buah nah nanti ini untuk Mastery nya akan bertambah 500 dan jika teman-teman menggunakan hero tersebut dalam ring card ataupun klasik ataupun model-model yang lainnya juga itu akan mendapatkan Mastery ya Nah kemudian jika misalnya Mastery apa eh bukan Mastery ya quest yang pertama itu udah selesai maka teman-teman bisa lanjutkan ke capture atau quest yang selanjutnya ya tapi untuk menuju ke quest selanjutnya teman-teman teman-teman harus menyelesaikan quest yang pertama dulu atau capture yang pertama dulu dan setiap hero nya itu untuk quest nya beda-beda jadi silahkan teman-teman ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di capture nya ya Oke mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe like komen dan bagikan video ini ya sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh